Nama saya Rizyo Cito, umur 30 tahun, punya istri satu, punya anak satu umur 5 tahun, lulusan SMA, ini saya, cita-cita saya jadi tentara. Saya dari awal kerja dari teman sih, saya katanya kamu suka ketinggian, daripada jalan-jalan nggak jelas, naik-naik gunung kan, dia bilang ada kerjaan gondola, saya coba ngelamar, akhirnya diterima, ya saya lakuin sampai sekarang. Keluarga sih nggak ngebolehin, untuk istri, untuk orang tua, itu keras banget ya, untuk berhenti lah nyari yang lain lah kerjaan, itu kan bahaya, ibaratnya kita yang ternyawa. Ya saya bilang kalau untuk kayak gitu kita, kematian kita nggak tahu dimana aja, yang penting kita pasar doa, kita pasarnya buat nyari duit juga, saya juga senang juga kerja kayak gini. Ya sesuai prosedur sih bak, kayak mesin, sebelum kita kerja mesin, terus K3 yang keselamatan itu yang biasa ngecek kita dari kesehatan, terus alat-alat yang kita pakai di badan, sama tali-tali yang buat menolong kita juga, kalau kenapa-napa kan, tali paling utama kita nggak berantung itu kan, tali yang nolong kita, kalau mesin rusak atau apa. Itu sih, yang penting sih, kita didampingin aja sih bak, sama K3 itu. Saya kerja udah hampir enam tahun, kalau untuk kejadian sih, banyak ya Mbak ya, kayak kita kebawa angin, sampe mecah-mecahin kaca, kan kita mesin, sama keranjang itu kan, sama angin, kita sebagai manusia juga kan nggak kuat nahan ya, ya udah kita ngipetin aja, akhirnya kita kebawa angin, ada pecahan kaca di gedung, ya kayak gitu. Ya, sebagai manusia sih Mbak, perasaannya ya kalau lagi kayak gitu agak-agak takut juga. Cuman keluarga sih Mbak, cuman keluarga aja sih yang diingat. Ya, kalau udah kayak gitu paling kita nggak pasrah sih, kita cuma baca doa, mah kita berpikir gimana caranya kita bisa kebawa lagi gitu. Jangan sampe ninggalin keranjang atau ninggalin temen diri samping kita. Kemarin katanya, saya juga dapet foto juga, dia tangannya robek karena pecahan kaca juga, ada angin di lantai berapa katanya gitu. Di kebawa angin, dia coba buat ngeberhentiin pake kop itu kan, kop kaca, buat nahan dirinya dia dapet cuma, karena angin terlalu kencang mungkin ya, ya dia akhirnya kena pecahan kaca itu. Istri selalu ngomong, coba cari yang lain untuk kerjaan jangan kayak gitu lagi. Yang, tadi katanya lu bikin status, temennya berdarah. Kenapa? Itu kejadian kan di video ada. Udah kenapa sih nggak nyari kerjaan yang lain aja? Ya mau gimana, juga senang di situ. Kelukasannya, kita sih di cuaca, di cuaca itu kayak panas sama hujan, kan hujan juga kadang-kadang tanpa awan mendung pun hujan kadang turun. Kayak di situ kita kan nggak bisa harus matiin mesin, kalau kita caleng kan ngerinya kan, posleting atau posetrum gitu kan. Jadi kadang-kadang di situ kita ke hujanan. Itu paling masuk angin. Yang kedua sih, sakit pinggang. Iya. Iya, soalnya kan kita kadang-kadang, walaupun kita bawa minum kan, dehidrasi lebih kalau di atas udah panasnya, buat lebih panas dering di bawah. Nyaman aja sih, dari dulu sampai sekarang sih emang sukanya kerjaki gini. Iya sih, saya ngerasa rezekinya sih di gondola. Kalau untuk yang lain saya udah pernah saya juga dirumahkan ya, saya udah nyari-nyari kerja, dapetnya gondola-gondola juga. Ya saya ngerasa ya mungkin rezeki gondola di sini ya udah gondola aja lah. Kedepan lima tahunnya atau lebih, ya mau off dulu untuk muka usaha apa aja gitu. Itu umur 35, itu udah maksimal. Soalnya kan makin tua juga kita ketakutan makin tinggi juga. Soalnya yang udah-udah tuh yang hampir 40, ketakutannya lebih meningkat. Soalnya makannya udah 35 itu jarang yang diterima di mana-mana. Nggak ada yang diterima. Soalnya juga kan tenaga, kita butuh tenaga juga. Makin tua tenaga makin tinggi. Lemah.